normalnya, cuma emang masih yang diambil, tapi sesuai dengan protokol kesehatan sih mungkin karena mobilitasnya juga gak seberapa bisa bebas kayak sebelum-sebelumnya juga gitu ya ya betul karena kan sekarang batasannya banyak banget kan dan kita tidak bisa sebebas itu untuk kegiatan eh tapi kalau gak salah, aku baca-baca artikel gitu ya single terbarunya Satabila ini, itu rilis di bulan April, tapi setelah satu tahun gak ngeluarin single lagi gitu ya itu kayak lagu lama gitu buat aku baru ngeluarin setahun sekali, baru ngeluarin, setahun sekali, baru ngeluarin iya sebenarnya rencana itu sebenarnya di akhir tahun lalu karena kan aku salah satu lagu kan di pertengahan tahun kemarin juga jadi maunya di akhir tahun lah gitu tapi karena banyaknya halangan dan hambatan akhirnya baru rilisnya ya kemarin April it's okay tapi lagunya emang beneran bikin galau sih serius beneran waktu dengerin tuh kayak oh my god nih cewek kuat banget sih yang ada di lagu ini gitu oh gak sih tapi boleh dong saya ceritain sedikit gitu ya tentang lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa apakah ini adalah true story-nya Salsa apa ada cerita orang lain yang Salsa bawain gitu kalau cerita sekarang sih gak tapi di saat proses pembuatan lagu ya sudah merasa dimana sebenarnya sadar lagi ngelasin hal tersebut ketika music producer aku PKI Skadar lagunya kaku kayak Ca gue punya lagu baru nih lo mau denger gak kalau suka ya hayo garap kalau enggak yaudah gak apa-apa kita cari lagi pas denger lagunya yang aku ngomongin cuman Kak lo gila banget deh gue lagi kayak gini lagi gitu oh jadi jadi pas waktu ngebawain lagu ini take lagu ini gak ada beban ya karena sebenarnya waktu itu Caca lagi ngerasin itu justru beban oh justru beban aku tapi kamu tuh sekilas-sekilas Nadina Miza ya aku iya enggak ya iya enggak enggak kasihan Nadina kalau kalau ada yang ke kanan deh kayaknya iya gak sih pasti ada yang yaudah oke balik lagi lo jadi ke distrik itu ya oke lanjut iya sejustru enggak ada beban juga enggak sih cuman ternyata emang kalau seandainya lagunya kan sebenarnya tuh sedih dan marah banget kan si perempuannya ini itu kalau ada orangnya tuh awalnya tuh yang ini jadi marah banget sampai yang kayak jadi out of control gitu iya iya oke lah tapi pernah merasakan hal tersebut lagu ini tuh berarti prosesnya di tahun berapa Caca tahun 2021 oh 2020 oke 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 itu lagunya udah ada dari tengah tahun cuman setelah lagu lirik itu lagu ini udah harusnya udah langsung jalan sekitar sebulan atau dua bulan kemudian cuman emang kepala jadwal aku dan waktu itu aku ada syuting film dan dua seris di luar kota sampai akhir tahun aku baru pulang tuh di Desember jadi aku baru pulang November iya bener aku baru pulang tuh Desember jadi akhirnya baru rekamanin di Desember keluarnya di April oke 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 berarti udah cukup lama juga ya dan kok kebetulan relate juga sama cerita kamu juga gitu kan nah untuk lagunya aja udah galau terus videonya juga aku liat di Youtube juga galau juga dan nuansanya semuanya serba putih gitu kan apakah konsep pembuatan video clipnya itu juga salah satu juga terlibat dalam pembuatannya atau gimana untuk konsepnya ya ya terlibat banget karena kita punya satu proyek lagi sebelum video clip dalam waktu dekat yang nanti jawabannya adalah di video clip jadi setelah video lewat sesuatu baru nanti video clip nah rencananya video clipnya sendiri bakal rilis kapan gitu udah depan kali ya oh kita tungguin kalau gitu ya apa namanya followersnya bulan-bulan ini atau bulan enggak mbak tadinya tadinya mau ngomong bulan ini cuman kan bulan ini udah akhir ya jadi kayaknya bulan depan ini udah mau tanggal-tanggal 30 aja ya oke mudah-mudahan prosesnya semuanya ancar ya untuk membawatan video clipnya juga terima kasih sesuai dengan cerita lagu tak lagi sama ini sebenarnya kan ada tanda hubungan gitu ya ada indikasi bahwa hubungan itu udah gak sehat gitu nah sebenarnya kalau dari salah saya sendiri ngeliat sebuah hubungan itu udah mulai gak sehat toxic gitu kayak udah ini ganggu banget deh itu indikatornya kayak gimana tuh mungkin ya dari pengalaman pribadi kan ceritain mungkin mungkin lebih lebih kalau yang aku rasain yang aku pahamin adalah you don't realize hubungannya toxic sampai keluar sampai keluar hubungan tersebut baru sadar kayak setelah melihat kayak oh iya ya ternyata hubungan gue kemarin sakit banget gak ada sengat-sengat yang toxic banget gitu karena aku percaya ketika ketika kita sedang berjuang walaupun di toxic relationship pasti alasannya adalah berjuang cinta berjuang dan cinta gitu jadi semuanya tuh kayak gue cinta kesabaran kayak gak gak gue pasti bisa kok kayak meyakinkan diri sendiri padahal hubungannya tuh gak toxic eh padahal hubungannya toxic setelah keluar kita baru sadar kayak oh iya lagi ternyata hubungannya kemarin gue gak sehat banget ternyata bener apa yang temen-temen gue omongin atau mungkin ternyata bener apa yang orang tua gue omongin kayak gitu nah ini nih sometimes yang ngebikin anak muda gitu ya yang ngerasa sulit buat keluar dari keadaan yang kayak gini mereka menganggapnya adalah oh ini tuh bagian dari sebuah pengorbanan cinta gitu tapi gak tau ini adalah toxic nah proses untuk memutuskan keluar dari hubungan itu tuh yang kadang sulit mungkin Salsa punya tips gak buat youngsters atau mungkin juga buat followersnya Salsa juga gimana caranya bisa keluar untuk yang muslim kayaknya suat istikorah deh ya Allah apakah ini jawabannya menentukan jodoh yang terbaik ya jodoh yang terbaik kita ngobrol bersama one of the public figure namanya Kak Alvi Alvandi dia bilang ketika kita suat istikorah manusia itu malah sering mengabaikan karena ya itu kembali lagi ke manusia yang kayak enggak ini tuh proses pengorbanan gue yakin kalau suatu saat dia bakal cinta sama gue malah kita mengabaikan banyak hal kayak gitu jadi caranya supaya kalian sadar yang pasti berdoa kepada Tuhan sih karena cuma Tuhan yang punya jawabannya nah itu dia berarti itu bisa jadi tips buat youngsters dan juga buat followersnya Salsa mungkin ya yang sedang mengalami masa-masa yang kayak gitu sholat istiqorah buat yang muslim ya kan nah kayaknya Salsa itu kan aku pertama kenalnya bukan kenalnya maksudnya taunya itu adalah sebagai pemain film dan juga pemain sinetron kadang juga FTP gitu konon katanya nih konon katanya lagi punya project ya untuk soft movie ya ya ceritain dong dikit dong aku tuh gak tau ini rahasia atau enggak karena sebenarnya aku udah keceplosan kemarin tapi aku gak tau ini kan beda platform beda platform beda account jadi mungkin yang disini belum tau aku gak bisa cerita banyak sih sebenarnya tapi emang short movie ini yang tadi aku bilang seharusnya jadi setelah music video ada si short movie ini baru jawabannya ada di music video gitu jadi sebenarnya ini adalah rangkaian dari single ini juga ya sebenarnya tapi ada beberapa juga yang di luar yang di luar si lagu ini cuman yang kalau yang terakhir aku kerjain adalah yang terakhir aku sama kebetulan yang kerjain aku sama pasar aku itu buat lagu ini gitu oke nah ini juga seru nih kayaknya ya karena sebenarnya cerita sakit hatinya Salsa itu kan jelas bukan sama pacar ini kan nah tapi untuk dipisualkan sama pacar gimana dong aku terbuka sih aku terbuka maksudnya si pacarku yang sekarang tau basic lagu ini karena kan aku penan sama dia sebelumnya kan dia adalah salah satu orang yang aku curhatin semuanya jadi dia tau hubungan sama yang lalu dia tau semuanya gitu nah sebenarnya kalau yang di short movie ini gak masalah sih karena kita memvisualisasikan lagunya walaupun ada sedikit cipratan-cipratan dari kehidupan nyata aku tapi kita bikinnya kita visualisasi sebagai orang yang berbeda lagi gitu dan kita visualisasi lagu secara garis sebesarnya bukan secara garis sebesar Salsa tapi secara garis sebesar tak lagi sama gitu sih oke nah buat yang masih penasaran sampai sampai sekarang ini masih bertanya-tanya nih di komentar gitu ya lagu apa sih ini lagu apa sih ini adalah lagu terbaru dari Salsa Bila yaitu Tak Lagi Sama yang bisa kamu dengerin dimana aja Nisa kalian gak bisa dengerin di semua platform digital yang pasti yang legal say not to privacy jangan sampai ngebajak karena kalian bisa dengerin di Spotify di iTunes di Juks dimanapun itu semuanya udah bisa dan bisa nonton video liriknya di Youtubenya Salsa Bila ya nah by the way ini kan Surabaya mau ulang tahun nih oh ya happy birthday masih tanggal 31 Mei ini gitu nah kalau mungkin Salsa Bila pernah main ke Surabaya ada gak sih kenangan-kenangan manis di Surabaya atau apa yang dikangenin dari Surabaya kalau Salsa Bila pernah main ke sini actually aku punya banyak memori sih di Surabaya kok langsung ketawanya tuh kayak aneh gitu ya gak apa-apa lucu mengulang mengulang memori-memori oh rico lagi rico lagi memori kan yang selalu aku cari di Surabaya tuh restoran layar sih kak siput-siput ya gak tau kenapa aku sama bunda aku tuh suka banget sama layar bahkan kayak waktu itu kan kita mau ke Banyuwangi kita transit kita turun kereta di Surabaya terus aku maksa gitu yang kayak sama tim-tim aku kayak please kita harus makan layar dulu gimana pun caranya kita harus makan layar tapi nyata gak sempat karena aku lagi uji itu terlalu mepet aku selalu mencari layar sih di Surabaya entah gak makan ya berarti ya kuliner ya berarti oke kalau buat youngsters dan juga followersnya Salsa yang masih penasaran sama lagu ini dan banyak juga yang penasaran Salsa boleh dong nyanyiin dikit aja bagian dari lagu Tak Lagi Sama Ini Refekal ya iya iya kau beri luka ku tak apa kau tak peduli ku mengerti coba jadi aku sebentar saja kau suka malam aku aku berlari berhenti kita kita tak pernah sama ujungnya jalan jangan lupa sekali lagi untuk youngster bisa request lagu Tak Lagi Sama dari Salsa Bila di DJFM pastinya dan bisa dengarin semua lagu-lagu Salsa Bila di semua digital platform dan video liriknya juga sudah ada di Youtubenya Salsa Bila tinggal nunggu visual yang lagi mau digarap ini so thank you banget Salsa Bila sukses terus untuk karirnya baik di musik maupun juga di film di acting mudah-mudahan proyek kedepannya makin lancar-lancar-lancar lagi amin salam ya kak buat semua orang yang ada di Surabaya salam buat restoran layar nanti kalau main-main kesana dia di salam terima kasih dadah terima kasih seribu 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 sausnya gila sih siap 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 siap